Bismillahirrahmanirrahim Fasmahuli an ubaligakum ba'adal ma'lumat Wahia Yadhunnu al nasu Anna tamasuka bil islam Waja'alahu asasan dinizamil hayati Yunafi al wahdata Bayna anasiril umah Wayunafi al wahda Bayna al umah ma'al umah Wayunafi wujuda Akaliyatin ghairil muslimati Fil umatil muslimah Wa ma'a anna hazihi Hiya di'amatun qawiyyatun min da'ai min nuhudi Fi hazil asri Walakin al haqqa gaira zahlika tamaman Fa inna al islam Allazi wa da'ahu al hakimul khabir Allazi ya'lamu madiha al umami Wahadiraha wa mustakbalaha Qad ihtata Litelikal aqabah Wa zalla laha min qabla Falam yusdir disuruhu al muqaddasa al hakim Illa wa qad istamad Ala nasi sarih Allazi lam yihtamil Lepsan wala wumudan Fi himaiyatil akaliyat Wahal yuridu al nasu Asraha min hada nasu Faqala ta'ala fi kitabih la kariim Bismillahirrahmanirrahim La yanhaakum allahu an illadzina lam yukatilukum fi ddini Wa lam yukharijukum min diyarikum Antabarruhum watukasitu ilayhim Inna allaha yuhibbul muqasitin Suf kalimata antabarruhum Wahaza nasun lam yishtamil ala lahimaiyati faqat Balakadhalika awsa bilbirli wal ihsani ilayhim Wa anna al islam Allazi qaddas al wahda tal insaniya tal amah Kama qala ta'ala fi kitabih la kariim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal nasu Inna khalakanakum min zakari wa unfa Wajialnakum shu'uban wa qabaila lita'arrafuk Thumma qaddasabada dhalika al wahda Ad-diniyah al amah Faqadha ala ta'asubi wa faradha ala abnaihi l-iman Bilrisalati samawiyyati jami'an Faqala ta'ala Fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim Kulu amanna billahi Wama unzila ilayna Wama unzila ila Ibrahim Wa isma'ila Wa ishaqa wa ya'quba Wal asbaq Wama utiya musa wa isa Wama utiya nabiyyuna Min robbihim La nufaliku bayna ahadin minhum Wa nahnu lahu muslimun Fa'in amanu bimithli ma'amantum bihi faqad ihtadau Wa in tawalawu fa'innama hum fi shiqaqaqa Fa sayakfiikahumullah Wa huwa sami'u al-sami'u al-alim Wa la'allakum turlhamun Fa'adha huwa al-islam La'anattasila bihim Wa ma'an nukati'uhum Kama kala ta'ala Fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim Inna ma yanhaakum allahu An illazina qatalukum fi addin Wa akhrajukum min diyarikum Wa zahharu ala ikhrajikum An tawalawuhum Wa man yatawalahum fa'ulahikahum al-zalimun Tuf kalimata Wa man yatawalahum fa'ulahikahum al-zalimut Bishara'it makhsusah wal madhkura Wa laysa fi addunya Munsifun wahidun Yukrihu ummatan minal umam Ala an tarba bihada assinfi Dakhilan fiha wa fasadan kabiran Baina apnaiha Wa nakban linizami shu'uniha Wa qat kana wadhihan Mawkiful islam Inda al-ajanib Wa kadhalika mawkiful islam Min aqaliyat ghairil muslimah Wadhihun la wumudhafihi Wa la zulma ma'ah Wa amma mawkifuhu minal ajanib Kama zakaratu Anna indana mawkifu silfin Wa mawkifu rizkin Mastaqamu wa akhlasu Wa in fasadat Doma iruhum Wa kasura jaraimuhum Faqad haddad al-Qur'anu mawkifana Min dhalika faqala ta'ala Fi kitabih la karim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhaladzina amanoo Al-Qur'anu ma'atum ula ituhibbunahum Wa la yuhibbunahkum Wa bihada yakunul islam Atas apa yang telah saya paparkan tadi Bisa kita ambil kesimpulan beberapa diantaranya adalah Yang pertama bahwasannya adalah anggapan yang salah Ketika ada yang mengatakan bahwasannya keberadaan umat islam itu meniadakan keberadaan umat minoritas yang lainnya Telah saya sebutkan ayat-ayatnya dan akan saya sebutkan juga di poin yang kedua Begitu juga poin yang ketiga Kemudian poin yang kedua adalah Bahwasannya di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasannya umat islam harus melindungi umat-umat di sekelilingnya Termasuk umat-umat non muslim ataupun yang minoritas Dikatakan bahwasannya Kemudian yang ketiga adalah Bahwasannya umat islam selain diperintahkan untuk melindungi Golongan minoritas Golongan non muslim yang lain di sekitarnya Juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka Kalimat Al-Qur'um Batu ke situ ilahi menjelaskan ini semua Maka ketika ada yang mengatakan bahwasannya umat islam itu menyebabkan perpecahan Dalam sebuah organisasi Atau bahkan dalam sebuah kehidupan bermasyarakat Kita bisa menggunakan dalil ini dengan baik Kemudian yang keempat adalah Umat islam memiliki prinsip Yang pertama yaitu prinsip Perdamaian Yang kedua prinsip Persahabatan Dimana prinsip ini digunakan Untuk Menghadapi bahwasannya Antara umat islam dan umat yang lainnya Maka prinsip yang digunakan diantara keduanya adalah Prinsip perdamaian Dan juga prinsip Persahabatan Maka umat islam adalah umat yang Secara jelas dan secara rinci Setelah dijelaskan aturan-aturannya Begitu juga dengan hukum-hukumnya Dan penciptanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada hukum yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang ada cacatnya Melainkan semua itu Bermanfaat untuk kita semua Gak mungkin ada cacatnya sedikitpun Gak mungkin merugikan sedikitpun Dan pasti ada faedah di dalamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh